Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya menggelar pelatihan digital marketing sekaligus launching outlet online Sartani Gaya di Hotel Horizon Trunojoyo. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan produk pertanian di Kota Batu secara digitalisasi. Sartani Gaya atau Sejahtera Petani Bahagia Berdaya menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal Kota Batu. Sartani Gaya juga memberikan empat program unggulan, diantaranya mulai dari program gerakan konsumsi telur, sayur, dan susu. Kedua ada juga program abang tani atau anak bangga bertani yang bekerja sama dengan instansi pendidikan untuk mengenalkan dan menumbuhkan generasi muda cinta pertanian. Selain itu dilakukan kolaborasi bersama seluruh OPD Kota Batu, instansi dan lembaga masyarakat dalam melakukan aksi bersama dalam menggunakan, mengkonsumsi, dan bangga terhadap produk lokal pertanian unggulan Kota Batu. B.J. Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai dalam sambutannya memberikan apresiasi atas dilaunchingnya program Sartani Gaya. Aris berharap dengan program ini dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat khususnya untuk bagaimana kualitas pertanian, terutama di produk-produk vertikultura kita menjadi yang dalam kita. Kita tidak ingin sia-sia kalau ini sekarang. Yang saya maksud tidak sia-sia itu, jangan sampai hasil pertanian kita karena sumber sempurit. Karena di tengah-tengah masyarakat begitu panen, sudah sulit untuk menjual, sulit mendistribusikan, apalagi memperkenalkannya, apalagi untuk mempromosikannya agak sulit. Maka dengan aplikasi ini, dengan model seperti ini, saya merasa bahwa akan banyak orang yang memberikan informasi yang segelas-gelasnya bagaimana produk-produk kita bisa memperkinkan. Produk pertanian bisa jadi olahrahan, jadi WMKM, WMKM bisa jadi bidang ekonomis. Kembali lagi, bagaimana produk pasarannya itu. Pasarannya adalah salah satunya di dunia yang saat ini begitu cepat berkembangnya adalah digitalisasi. Dari Kota Batu, VKATV melaporkan. Kota Batu, VKATV melaporkan. Dari Kota, VKATV melaporkan.